Kegiatan pengawasan Sumber Dayak Lautan dan Perikanan Bitung Satuan Pengawasan Kendari menghentikan kegiatan reklamasi laut pembangunan JETI milik PT Hoffman Energi Perkasa di Kecamatan Morama Utara, Konawe Selatan. Penghentian ini karena pihak perusahaan tidak mengantungi izin dan memanfaatkan ruang laut melewati batas. Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Kurniawan, mengatakan perusahaan diberi waktu 14 hari untuk mengurus izin persyaratan dasar dalam pemanfaatan ruang laut. Kami dari Pangkalan PSDKP Bitung, Direkturat Jenderal PSDKP, Kementerian Kautan dan Perikanan telah melaksanakan kegiatan penghentian sementara kegiatan reklamasi yang dilaksanakan oleh PT Hoffman Energi Perkasa atas pelanggaran reklamasi yang dilaksanakan tanpa adanya PKKPRL atau persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang laut dimana nantinya dengan penghentian sementara ini pihak perusahaan akan memenuhi kewajiban dari penghentian administratif ini yang merupakan awanah dari undang-undang cipta kerja kemudian peraturan MPP tentang tata ruang dan juga peraturan Menteri Kualitan dan Perikanan tentang pengawasan ruang laut. Untuk selanjutnya nanti apabila telah selesai dilaksanakan sanksi administratif ini nanti akan dilanjutkan dengan pengurusan ijin PKKPRL di Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak, jika nanti setelah penghentian ini ternyata ada aktivitas lagi Pak, apa sementara kelanjutnya nanti Pak? Ya, jadi kalau misalnya kegiatan ini masih tetap berlanjut tentunya akan ada sanksi-sanksi berikutnya yang telah disiapkan sesuai dengan arutan peninang-dangan yang terakhir Sebenarnya perusahaan semua kapalatif meraksanakan kegiatan dan tentunya ini akan memberikan dampak atau efek juga kepada perusahaan dan juga pelaku usaha lain agar dalam memanfaatkan ruang laut kita ini itu lebih mengedepankan ada izinnya Sementara itu Direktur PT Hoffman Energi Perkasa Riki Budiman mengatakan saat ini pihaknya telah mengajukan izin dan melengkapi seluruh dokumen yang dimaksud Menurutnya, reklamasi pembangunan JETI untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan operasi produksi komoditas batu gamping Panggalan PSD KP Bitung memastikan pemanfaatan ruang laut harus sesuai dengan aturan yang berlaku Agar tidak mengancam sumber daya kelautan dan perikanan Hardiono melaporkan dari Konawe Selatan